Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita Bos Bali United sebut satu nama lain yang luput dipanggil Timnas Brazil ke Piala Dunia 2022. Dikutip dari bola.net, Stefano Cugura, pelatih Bali United, turut berkomentar soal pemilihan 26 pemain Timnas Brazil ke Piala Dunia 2022. Menurut pelatih yang akrab di Sapa, Teko, ada satu nama selain Roberto Firmino yang menurutnya harus dipanggil ke dalam skuad. Timnas Brazil sudah mengumumkan skuad final untuk diboyong ke Qatar. Dari nama-nama yang sudah dirilis, publik terheran-heran tidak ada nama penyerang Liverpool, Roberto Firmino, dan back tengah Arsenal, Gabriel Magalhaes. Dua pemain itu sedang dalam performa terbaik di musim ini. Bahkan kedua pemain itu dianggap lebih layak daripada pemain lain yang dipanggil oleh Tite, pelatih Timnas Brazil. Selain dua nama itu yang mencuad, Teko juga punya nama lain yang seharusnya diikut sertakan. Pemain yang dimaksud adalah Gabriel Barbosa, atau dikenal dengan sebutan Gabigul. Pemain milik Flamengo Penyerang tajam Gabigul sepanjang tahun 2022 sudah bermain sebanyak 62 laga di seluruh ajang. Pemain berusia 26 tahun ini punya isting gol yang sangat baik. Dari total laga yang dimainkan, Gabigul mampu menyarankan 29 gol dan 5 asis. Oleh sebab itu, penyerang tajam ini dianggap Teko layak dapat tempat di Timnas Brazil. Bukan hanya Firmino, di Brazil ada banyak komentar dan kritik karena Gabigul. Strikernya Flamengo tidak masuk ke dalam skuad Brazil. Ucap pelatih asal Brazil itu di laman resmi klub. Minim pemain dari Liga Brazil Teko juga menyoroti soal minimnya pemain dari Liga Brazil yang dipercaya oleh Timnas Brazil. Hanya ada tiga pemain yang berkarir di Liga Brazil, yaitu dua pemain Flamengo, Pedro dan Everton Ribeiro, dan keeper milik Palmeira, Wiverton. Komposisi pemain mereka yang dari Liga Brazil hanya ada tiga pemain, yaitu dua pemain dari Flamengo dan satu pemain dari Palmeiras, kata Teko. Menurut saya ada dua sampai tiga pemain lain yang bermain di Liga Brazil bisa berangkat ke Qatar. Tapi siapapun yang terpilih tetap harus dukung dan peluang juara itu ada untuk Timnas Brazil. Harap dia tetap percaya. Terlepas dari pendapatnya Teko tetap percaya Tite. Toh Tite sudah membawa Brazil juara Copa America 2019 dan menjadi runner-up pada Copa America 2021 lalu. Coach Tite sudah enam tahun pegang Timnas Brazil dan sudah punya pengalaman di Piala Dunia 2018. Mereka kali ini datang ke Piala Dunia tanpa tekanan berat, ujar Teko. Mudah-mudahan komposisi pemain pilihannya bisa juara di Qatar, pungkasnya. Squad Brazil di Piala Dunia 2022, keeper Ellison dari Liverpool, Ederson dari Manchester City, dan Wiverton dari Palmeiras. Lini belakang ada Mark Winhouse dari Paris Saint-Cermain, Eder Militao dari Real Madrid, ada Thiago Silvia dari Chelsea, Alex Telles dari Sevilla, Dani Alves dari Unam Pumas, Gleison Bremer dari Juventus, Danilo dari Juventus, Alexandro dari Juventus. Back tengah ada Kasemiro dari Manchester United, Frid dari Manchester United, Fabinho dari Liverpool, Lucas Paquita dari Wurzham, Bruno Guimarães dari Newcastle, Everton Ribeiro dari Flamingo. Sedangkan di lini tengah ada Gabriel Jesus dari Arsenal, Gabriel Martinelli dari Arsenal, Vinicius Junior dari Real Madrid, ada Rodrigo dari Real Madrid, Neymar dari Paris Saint-Cermain, Antoni dari Manchester United, Rapinha dari Barcelona, Rika Lisen dari Tottenham, dan Pedro dari Flamingo.